Kembali di kawal Pilkada Pebirsa, Anies Baswedan, tokoh yang sebelumnya mendominasi survei Pilgub Jakarta, teranjam gagal maju di gelaran Pilkada. Selain karena minimnya dukungan partai, batas waktu ajukan calon independen juga sudah lewat. PKS sebagai partai pendukung utama Anies Baswedan berencana menarik dukungannya. PKS beralasan batas waktu Anies untuk mencari rekan koalisi telah lewat batas waktu atau kadaluarsa. Perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Soebuliman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita, DPP-PKS, memiliki ijtihat untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Majin. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Pesan suara antara Anies dan PKS pun beredar di media sosial. Anies mengaku kaget akan ada aja batas waktu tersebut. Sama sekali kita tidak membahas soal awal 40 hari dan lain-lain. Cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline sehari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Dan yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak Emesi sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Padahal bila tetap usung Anies, PKS hanya perlu mencari 3 kursi lagi untuk mencapai ambang batas 22 kursi dukungan DPRD. Isu mundurnya partai-partai pendukung Anies munculkan opsi calon independen. Namun sayangnya langkah ini tidak mungkin dilakukan. Lantaran batas waktu ajukan calon independen telah lewat. Kini proses calon independen telah masuk tahap verifikasi faktual. Tim Liputan, Anies melaporkan.